Para pendengar Radio Baitur Rahman, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, para pemirsa Youtube TV Baitur Rahman, dan para pendengar Radio-Radio lainnya yang turut serta menyebar luaskan halakau maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang terus-menerus memberi kesempatan hidup kepada kita, memberi hidayah kepada kita, memberi segala kebutuhan hidup yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita bersyukur terhadap ni'mat Allah yang telah singgah kepada kita pada tahun 1442 Hijriah ini. Salawat beriring salam Beri pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'at, tabi'in, dan seluruh pengikutnya dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin, hadirat, yang berbahagia, bila kita mengerjakan sesuatu pekerjaan, tentu diperlukan ada orang yang bekerja. Ada tempat kita bekerja dan ada waktu kita bekerja. Beri tempat dan waktu saya kira penting. Hanya kalau ditanya, mana yang lebih penting waktu dengan tempat jawabannya dua-dua penting. Tapi mana yang lebih penting? Kadang-kadang para ulama menjawab lebih penting waktu. Dalilnya adalah kalau kita salat berjamaah di Masjid Raya Baitul Rahman, kita akan mendapat pahala 27 atau 25 darajat. Kita buka salat di tempat yang lain, di masjid yang lain, juga kita akan mendapat pahala 25 atau 27 darajat. Di tempat, boleh kita puasa di Jawa, puasa di Aceh, sama saja. tetapi kalau waktu, waktu kita tidak boleh puasa Ramadhan sebelum waktu tibanya Ramadhan. Jadi, waktu itu menentukan. Wukuf. Tidak boleh kita wukuf sebelum tiba waktunya sembilan Zulhijjah. Oleh sebab itu, Allah bersumpah dengan waktu wal'as demi waktu dan mengatakan demi waktu asar. waktunya itu penting. Memang Allah juga bersumpah dengan tempat. wat-tini was-zaitun demi buah-tin dan demi buah-zaitun wat-turi sinai wat-turi sinai wat-turi sinin dan bukit tur-sinai. Itu tempat. wahadhal baladil amin dan kota Mekah yang penuh keamanan dalamnya. Tapi, dalam ayat-ayat Al-Quran lebih banyak sumpahnya itu tentang waktu. Kenapa begitu? Karena kita menganggap waktu yang akan datang itu biasa-biasa saja. Saya disuruh mengerjakan pekerjaan dalam waktu seminggu. Kapan saya kerjakan? Kalau sudah dekat waktunya baru saya ngebut. Padahal waktu itu kalau kita atur bagus. Kalau saya dulu belajar waktu kecil tidak tentu saya akan pintar waktu tua. Berapa banyak orang yang menyesal melihat orang yang pintar. Karena dia belajar di waktu masih kecil. Al-Quran waktu kecil cepat. Kalau sekarang kita hafal surat A lupa surat B. Jadi, kita ini sudah kelewat. Waktunya sudah lewat. Walaupun demikian dalam Islam rasa putus asa itu tidak pernah ada. saya sekarang beginilah pintar saya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ketimbang orang lain yang tidak bisa apa-apa. Orang Aceh kalau tangan kanan terpotong dia bilang untung tangan jarawi yang kata-kata filsafat untung yang orang Aceh untung maklum untuk untung nah kira-kira begitu lah. Jadi, waktu 1442 Hijriah ini tinggal beberapa hari lagi. Coba kita renungkan apa yang telah kita kerjakan di tahun 1442 Hijriah. Apa pekerjaan kita yang paling baik kita kerjakan dan paling banyak kita kerjakan apa? Kalau kita telah mengerjakan yang baik mari kita tambah kebaikan itu pada tahun 1443 Hijriah ini. Yang berapa hari lagi? masuk kita tidak boleh berputus asa atas apa yang telah menimpa kita. Mudah-mudahan kita berdoa COVID-19 berakhir di tahun 1443 Hijriah. Amin. Hadirin hadirat berbahagia sambil kita duduk beraitikaf sambil kita duduk menunggu tibanya waktu insya. Marilah kita bacakan beberapa potong air suci Al-Quran Al-Karim sesuai dengan kesanggupan kita. Kita ini tidak sefasih orang hafal Al-Quran tidak. Kita baca sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. pemahaman kita juga terbatas. Kalau nanti apa yang saya sampaikan tidak betul tanya lagi kepada orang yang pintar. Mereka akan memberitahukan kepada kita ilmu yang ada pada mereka. Mereka itu tidak kikir. Mereka itu begitu ditanya akan memberitahukan kepada kita pemahaman dari sebuah ayat 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 35 dari surat Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dia pindah dengan istrinya Hajar ke kota Mekah. Dia berdoa jadikanlah negeri ini tempat yang aman. Keamanan sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Untuk apa harta kita banyak? Tapi kalau tempat tinggal kita tidak aman susah juga. Keamanan sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan seseorang manusia di dunia ini. Wajnub ni dan jauhkanlah aku. Padahal Nabi Ibrahim sudah maksum. Sudah pasti dia itu jauh daripada yang dilarang Allah. Tapi dia masih berdoa. Apalagi kita ini yang tidak maksum. Tentunya kita harus berdoa terus-menerus. Ya Allah selamatkanlah iman saya ini. Iman ada dalam dada kita. Tapi apakah kita sanggup menjamin iman itu ada di saat kita sakratul maut sehingga kita husnul khartimah. Kita berdoa supaya kita mendapat husnul khartimah. Karena kita terus berdoa. Ya Allah peliharalah iman saya dan tetapkanlah hati saya dalam keimanan. Ya mukallibal kulub Wahai Tuhan yang membolak balik hati sabit kalbi ala dinik wata'atik itu kita berdoa. Tetapkanlah hatiku dalam keimanan kepada Ya Allah sampai saya menghembus nafas dalam keadaan husnul khartimah. Wajnubmi jauhkanlah aku wabaniya dan keturunan aku an na'budal awsnam supaya kami jangan menyembah patung. Banyak orang yang menyembah patung, menyembah batang kayu, menyembah matahari. Nabi Ibrahim berdoa. Dia selamat imannya dan keturunannya juga selamat. itu doa' Nabi Ibrahim yang pantas kita ikuti terus-menerus dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Banyak hadis yang doanya itu kita hafal. Kalau tidak bisa bahasa Arab kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Aceh. Ya Allah dia petelamat keiman Lul. Dia petelamat keiman keturunan Lul. Terutama orang Aceh hari ini. Siapa bisa jamin Aceh ini tetap seperti sekarang ini. Kalau disebut Aceh, pasti Islam. Siapa bisa jamin? mari kita berusaha sekuat tenaga. Mari kita berdoa kepada Allah agar orang Aceh tetap beragama Islam. Amin. Ada pemberitahuan dalam sejarah. Diberitahukan bahwa di Mekah itu tidak ada patung. Tidak ada Asnam. Oh ya, kita ulangi. Apa beda Asnam dengan Awthan. Karena dalam Al-Quran ada dua firman Allah yang satu Wajnubni Wabani Ya'an Na'budal Asnam Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah Asnam. Di ayat lain surat Al-Hajj ayat 30 Jauhkanlah dirimu dari menyembah Awthan. Patung juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Satu Wathan satu lagi Sonam. Ada ahli yang mengatakan ini sama. Ada ahli yang mengatakan tidak sama. Kita ini orang yang tidak ahli mengikuti apa dikatakan oleh para ahli. Ada yang mengatakan itu sama. Patung juga. Sonamun dengan Wathanun juga patung. Yang jama'nya Asnam dan Awthan. Tapi ada orang yang mengatakan bahawa kalau Sonam itu sembahan yang berbentuk manusia. Sementara Wathan sembahan yang berbentuk batu dan benda-benda lain yang bukan bentuk manusia. Itu pendapat para ahli. Kita mengikuti pendapat tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa berarti dia sudah menduga di suatu waktu akan ada patung di dekat Ka'bah. Karenanya Nabi Ibrahim berdoa sejarah memberitahukan kepada kita bahawa orang pertama yang membawa patung apakah itu Sanam atau Wasan ke dekat Ka'bah dalam Masjidil Haram namanya Amru bin Luhai nama orang susah kita sebut dengan bahasa kita nama kita juga kalau disebut oleh orang lain susah juga ada orang namanya si camp camp masjidil masjidil orang lain yang bisa sebutkan seperti kita sebutkan ini juga Amru Ibn Luhai dia 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 yang membawa patung masuk ke masjidil haram diletakkan di dekat Ka'bah Nabi Ibrahim sudah berdoa supaya keturunannya itu terselamat dari menyembah patung doa Nabi Ibrahim itu tidak diterima seluruhnya seperti firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya itu selamat tapi kejadiannya ada sebahagian dari keturunannya yang tidak selamat artinya tetap menyembah patung nanti dalam ayat selanjutnya kita akan jelaskan ini ayat 35 kita pindah ke ayat 36 Wahai Tuhanku patung patung yang banyak itu maksudnya pengikut patung patung itu penyembah patung patung itu telah menyesatkan kebanyakan manusia orang sesat tinggal diam dia menyesatkan orang lain persis seperti yang saya katakan orang yang sudah kena sabu-sabu dia ingin juga orang lain kena sabu-sabu mudah-mudah dikasih free gratis tak tak apa-apa ambil saja dua tiga hari kalau sudah dia terkesan dengan sabu-sabu dia beli sendiri begitu jadi orang yang menyembah patung ingin orang lain menyembah patung seperti dia juga ini doa Nabi Ibrahim disampaikan kepada Allah Allah sudah lebih tahu dari Nabi Ibrahim tapi dia memberitahukan kepada Allah ya Tuhan ku patung-patung itu yang banyak itu telah menyesatkan banyak orang yang menyesatkan bukan patung Nabi penyembah patung karenanya hancurkanlah patung itu bagaimana caranya dalam Fatih Makkah pertama-tama yang dihancurkan adalah patung-patung yang ada di dekat Kaabah itu sehingga sekarang kalau kita datang ke Masjidil Haram tidak ada lagi patung yang sudah dihancurkan yang bawah adalah Amr bin Luhai dihancurkan oleh tangan orang muslimin yang berada dalam Fatih Makkah sudah faman tabi'ani kalau ada orang yang mengikuti saya menyembah engkau ya Allah bertauhid kepadamu fa innahu minni itulah keturunan saya kata Nabi Ibrahim jadi bukan keturunannya itu satu jalur begitu anak terus ini tidak menyembah atau tidak menyembah itu penting kita ini orang Aceh nanti ada yang lagi orang Aceh juga nanti cucu kita orang Aceh juga itu penting tapi yang lebih penting lagi akidah kita bisa turun ke anak kita bisa turun ke cucu kita dan seterus menerus itu lebih penting faman tabi'ani fa innahu minni kalau dia mengikuti aku bertauhid seperti aku itulah keturunanku waman asani kalau dia menentang aku aku sembah Tuhan yang esah dia sembah Tuhan dan menyembah yang lain musyrik atau sama sekali tidak mau menyembah fa innaka khafur rahim engkau ya Allah maha pengampun dan maha penyayang demikian Nabi Ibrahim tidak tidak menyuruh kalau dia nanti beriman selain seperti aku musyrik dia kafir dia hancurkan dia tidak fa innaka khafur rahim jadi doa Nabi Ibrahim itu sebahagian makbul sebahagian lagi tidak diterima oleh Allah waithibutala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faatammahun ketika Nabi Ibrahim dicoba oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat dia kerjakannya seluruh apa yang diperintahkan kepadanya lantas Allah berfirman kala inni ja'iluka linnasi imama saya jadikan engkau Ibrahim pemimpin kepada manusia Nabi Ibrahim tidak mau menerima untuk dia saja jadi pemimpin menjadi Nabi menjadi rasul wa min zurriyati dari keturunanku juga ada Ismail ada Ishaq ada Ya'qub dan sebagainya itu doanya Nabi Ibrahim tapi ada juga yang keturunan Nabi Ibrahim tidak beriman seperti imannya Nabi Ibrahim Allah berfirman janji aku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim keturunan Nabi Ibrahim juga tapi dia tidak menjadi calon penghuni syurga tapi sebaliknya dia menjadi calon penghuni neraka sesungguhnya kamu sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun dan maha penyayang sekarang kalau kita baca Al-Quran kita tanya pada ulama yang mereka Al-Quran sudah dihafal hadisnya sudah dihafal kita tanya mudah saja mereka menjawabnya apa apa beda doa Nabi Ibrahim dengan doa Nabi Isa alaihissalam kalau kita tanya pada orang para ulama mudah saja dia menjawabnya ada bedanya contoh dalam surat Al-Ma'idah ayat 118 dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam apakah engkau Isa pernah menyuruh manusia untuk menjadikan Nabi Isa menjadi Tuhan dan mamaknya juga Mariam menjadi Tuhan itu pertanyaan Allah kepada Nabi Isa jawaban Nabi Isa cukup mantap kalau saya sudah mengucapkan kata itu engkau yang Allah lebih tahu engkau tahu apa yang tergores dalam hatiku saya tidak tahu apa yang ada dalam zatmu ya Allah ennaka ennaka enta allam huyub engkau Allah maha mengetahui yang gaib aku yang tahu ini ada yang zahir saja saya tidak pernah menyerukan umat manusia untuk menjadikan aku dan mamakku menjadi Tuhan tidak pernah itu pengakuan Nabi Isa menurut Al-Quran ini perkara ini sudah gaib sudah lewat perkara yang gaib itu kita tidak tahu kecuali Allah yang memberitahukannya Allah memberitahukannya melalui Al-Quran karena banyak pengikut tentang manusia pengikut dari orang Yahudi yang tidak atau Nasrani yang tidak patuh kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa menutup percakapannya dengan Tuhan Allah subhanahu ta'ala seandainya engkau mengazab mereka seandainya Nabi Isa mengharap jangan beda dengan itu dah pasti kalau boleh jadi terjadi atau boleh jadi tidak terjadi jika engkau mengazab mereka mereka sudah berbuat sesuatu yang engkau tidak senang yaitu syirik mereka itu hambamu ya Allah ciptaanmu ya Allah kata Nabi Isa seandainya engkau mengampuni mereka jadi ada kemungkinan mengazab atau mengampuni karena sudah diampuni tidak ada azab lagi engkau maha perkasa aziz maha perkasa hakim apa yang kamu kerjakan itu penuh hikmah terserah kepadamu jadi kalau Nabi Ibrahim mengakhiri doanya dengan fa'innaka ghafur rahim Nabi Isa mengakhiri doanya fa'innaka antal azizul hakim beda tapi kedua-duanya ingin Nabi Ibrahim dan Nabi Isa ingin Allah berlaku lemah lembut kepada hambanya bahkan Nabi Muhammad SAW lebih dari itu dia berdoa agar orang Islam ini jangan diazab dengan azab yang pedih boleh jadi mereka bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian cerita Nabi Ibrahim alaihissalam kita bandingkan dengan cerita Nabi Isa alaihissalam kita teruskan cerita Nabi Ibrahim Rabbana inni askantu min zurriyeti biwadin ghayri zi zar'in inda baytikal muharrab wahai Tuhan kami ini kalau kita ada orang yang pulang dari haji atau pulang dari umrah kita pergi untuk apa? untuk dapat minum air zam-zam dikasih sedikit walaupun sedikit itu sangat berguna untuk kita mereka minum minum sampai puas kalau kita cukup dengan satu gelas kecil itu saja kita tanya bagaimana sebenarnya di Mekah itu oh beda bedanya apa gunung di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan gunung kita banyak sekali pemohonan jadi gunung mereka itu batu gunung kita ini tanah itu bedanya batu itu kalau kita tanam tidak mungkin dia tumbuh jadi saya menempatkan sebahagian dari keturunanku di sebuah lembah gairi di zar'in yang tidak mungkin ditanam tumbuh-tumbuhan dia dekat rumahmu yang bernama dengan al-baytul haram kata haram di sini mulia sekali jadi kata-kata itu di mana tempat diletakkan berbeda artinya kalau al-baytul haram rumah yang haram kata mereka yang pernah juga umrah dan haji kalau kita berdiri di pinggir jalan datang mobil taksi haram 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 katanya orang berlambar-lambar untuk pergi ke haram kalau dia aceh haram perlu sabu-sabu haram jangan dekat itu zina itu haram jangan dekat begitu kan persis seperti sekarang ini positif dengan negatif kita semuanya mau positif positif ngomong yang positif jangan negatif tapi kalau sudah kena covid-19 waktu di apa itu diperiksa kita cari negatif bukan positif juga putih kita ingin yang putih ingin isteri kita putih begitu anak kita putih tapi kalau rambut nak mau kita yang putih rambutnya yang hitam seperti itu beda-beda jadi kenapa Baitullah Al-Haram ada hadis dari yang diluatkan oleh Imam Al-Bukhari Ya Ayyuhannas Wahai Manusia Inna Allaha Harama Mekah Allah telah menjadikan Mekah itu tanah haram Yauma Khalaqas Samawati Wal Ard sejak dia menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan ini tanah haram begitu sejak bumi diciptakan tanah haram itu sudah ditempatkan ini tanahnya tidak boleh berubah lagi dia tetap berstatus tanah haram hingga hari akhirat hingga hari kiamat itu tetap status tanah itu tanah haram mereka yang pergi haji pergi umrah kalau pergi dari jedah ada satu tempat diperiksa itu diperiksa siapa yang masuk apakah orang Islam atau non muslim insyaallah nanti kita di saat covid sudah tidak ada lagi kita akan sempat berumrah dan sempat berhaji akan kita lihat apa yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah berhaji insyaallah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yang